Intro Yahoo Selamat datang lagi di channel aku Di video kali ini Aku mau ngasih beberapa panduan dan referensi Buat teman-teman yang baru aja mulai main Genshin Impact Nah, jadi buat teman-teman yang baru main Game Genshin Impact ini Adalah sebuah game bergenre action roleplaying Yang baru rilis di akhir 2020 lalu Tepatnya di bulan September Jadi bisa dibilang game ini masih baru banget Sejauh ini, Genshin masih ada di patch 1.6 Yang baru update di awal Juni ini Di dalam game ini Teman-teman bisa explore map open world Yang sudah disediakan oleh Mihoyo Selain grafiknya yang super bagus Kalian bisa melihat pemandangan indah dari seluruh Regian Di dalam game Alur cerita dari Genshin pun gak kalah seru loh Jadi game ini punya alur cerita utama Dimana kamu menjadi seorang pengembara yang kehilangan saudara kembarmu Gimana? Lumayan lah ya? Bikit aku spoilerin tadi di depan Jadi di game ini Kamu bisa memilih salah satu dari karakter kembar yang ada Yaitu antara Ether Karakter yang cowok Atau Lumine Karakter yang cewek Nah, karakter pengembara ini Merupakan karakter bintang 5 pertama Yang akan kamu dapatkan secara gratis di awal game Setelah kamu memilih karakter Nanti kamu akan mulai untuk explore Teyvat Yang dimana sekarang ini baru buka Untuk negara anemo atau angin Dan negara geo atau negara tanah Jadi sebenarnya Apa aja sih Yang harus dimainin dari Genshin ini? Nah Aku akan kasih tau beberapa panduan dasar Untuk bermain Genshin Yang pertama adalah Okuli Patung Archon Dan Teleport Di awal game Ada satu Teleport Yang bisa kamu buka Yaitu yang paling dekat dengan pantai posisi awal kamu Jadi kamu harus Buka Teleport ini sepanjang gamenya Supaya kamu gampang untuk transport kemana-mana Begitu kamu buka Teleportnya Nanti kamu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain Dengan menggunakan titik Teleport ini Lah Terus kenapa? Ini map aku gelep-gelep Nah, kalian gak usah khawatir Di awal game Memang Kalian mapnya pasti akan hitam Karena kalian belum membuka seluruh regionnya Gimana caranya Supaya map kalian bisa terang? Ya, betul Dengan mengaktifkan patung archon Jadi kalian harus mendekati patung archonnya Untuk mengaktifkan patung archon tersebut Setelah patung archon kamu aktif Map kamu akan sedikit demi sedikit terbuka Di daerah yang paling dekat dengan patung archon tersebut Daerah pertama yang terbuka disini Adalah di sekitar kota monstad Jadi kalian bisa aktifkan Teleport di dekat situ dulu ya Nah, selain itu Patung archon ini juga berguna sebagai healer loh Kalian tinggal Pemilih berkat archon Kemudian Pemulihannya kalian pilih ke 100% Jadi begitu kalian mendekati patung archonnya Semua karakter kalian Nyawanya akan kembali 100% Untuk meningkatkan level patung archon kalian Kalian harus mengumpulkan Oculi Yang ada di dalam Teyvat Oculi ini nanti akan ditandai Dengan tanda bintang Yang ada di dalam minimap Sekalian seperti ini Kalian bisa mendekati Oculinya Dan kalian bisa deh ngumpulin Anemoculus Jadi kalau di monstad Namanya Anemoculus ya guys Kalau nanti di Liyue Namanya Geoculus Karena sesuai dengan negaranya Nah, jadi setelah kalian mengumpulkan beberapa oculinya Nanti kalian bisa berikan ya ke patung archon Di sini kebetulan Patung archonnya belum aku aktifkan Jadi sekalian aku aktifkan Tuh, kalian bisa lihat kan Mapsnya kebuka lagi Setelah kalian mengaktifkan patung archonnya Kalian bisa pilih opsi berikan Anemoculus semua Yang kalian udah kumpulkan tadi Tadaaa Naik deh level patung kalian Dengan naiknya level patung kalian Kalian juga bisa mendapatkan hadiah loh Berupa Anemoculus, Promo Game, Avenger EXP Dan juga Stamina Nah, selanjutnya yang harus kalian lakukan di dalam Genshin Adalah mengeksplore peta untuk membuka peti Ada beberapa cara untuk membuka peti Yang pertama adalah dengan cara mengikuti sili biru Jadi kalau kalian melihat sili biru seperti ini Atau yang terbang-terbang kayak roh kayak gini Itu nanti kalian ikutin ya Sampai nanti kalian mengantarkan ke tempat Dia seharusnya berada Seperti itu Yang kedua adalah dengan menghabisi musuh Jadi kalau misalnya kalian lihat merah-merah Terus tanda peti di segel kayak gitu Kalian bisa aja langsung deketin musuh Terus kalian serang deh musuhnya Janti setelah musuhnya mati Petinya akan otomatis bisa kalian buka Cara yang ketiga adalah dengan membakar semak duri Menggunakan karakter pyro Kalau kalian lihat semak duri kayak gitu Langsung aja kalian ganti ke karakter pyro kalian Terus kalian bakar deh semak durinya Buat kalian ambil isi petinya Terus ada lagi kalau misalnya kalian melihat Flying slime seperti ini Kalau kalian lihat flying slime Kalian bisa langsung tembak flying slimenya Nanti akan muncul peti seperti ini Cara yang kelima yaitu dengan menghancurkan batu Yang menumpuk seperti ini Jadi nanti ada tandanya kuning seperti itu Terus kalian harus hancurkan batunya Untuk menemukan item tersembunyi di belakang batu Bisa peti Bisa juga Oculi Selanjutnya kalian bisa membuka peti dengan menyalakan obor Nah kayak gini biasanya bentuknya kayak puzzle gitu Jadi kalian harus cari Obornya itu ada dimana aja Setelah kalian melihat obornya bisa langsung kalian nyalain aja dengan karakter pyro kalian Ya kalau kalian masuk ke domain Jangan lupa ya kalian pecahin kotak kayu yang kayak gini Karena biasanya di belakang kotak kayu itu suka ada peti tersembunyi Sayang banget deh kalau misalnya kalian masuk domain Tapi kalian sampai ngelewatin peti Kan lumayan tuh Ada bisa 10 EXP Sekali kalian buka Kamu cest Selanjutnya ada modelan puzzle lainnya Yaitu nyalakan pilar elemen Kadang pilar elemen ini bisa kalian nyalakan gitu aja Jadi kalian cukup ganti karakter Sesuai dengan yang ada gambarnya di pilar itu Kadang-kadang kalian harus menyalakannya dengan urutan tertentu Jadi nanti kalau kalian ketemu pilar seperti ini Kalian bisa coba-coba ya Selanjutnya aku akan bahas tentang quest Di dalam Genshin sendiri Ada 3 jenis quest yang bisa kalian mainin Yang pertama yaitu quest archon Ini merupakan main storynya ya Jadi kalian kalau main quest kayak gini Usahain jangan pernah kalian skip Atau nanti kalian gak akan tau ceritanya Nah seperti ini Jadi ada quest archon yang utama 3 ini Dan juga story quest Kalian bisa main dengan karakter-karakter ini Ada juga world quest Yang di luar 2 quest tadi Jadi kalian bisa menyelesaikan tugas dari NPC-NPC seperti ini Dengan lane ini kalian contohnya disuruh memasak Setelah kalian masak kalian harus kasih masakannya kalian disini Nah gitu Nah begitu udah selesai Setiap menyelesaikan quest kalian akan mendapatkan EXP Jadi itu nanti berguna juga loh untuk naikin adventure rank kalian Di quest archon prologue X1 ini Kalian kurang lebih menjalankan tutorial Jadi kayak panduan awal main game gitu deh Usahain kalian jangan skip-skip ya ceritanya Supaya kalian tau main storynya itu tentang apa sih Terus sambil kalian jalanin quest kalian Kan kalian menjelajah tuh Nah kalian sekalian aja sambil bukain teleport-teleport terdekat Jadi nanti ketika kalian berpindah kemana-mana lebih gampang Kalau teleportnya udah kebuka Nah disini Aku akan share ke kalian Preferensi aku dalam bermain quest di game Genshin Impact ini Jadi kalian boleh ikutin preferensi aku Boleh juga sesuaiin dengan playstyle kalian ya Kalau aku dari AR1 sampai AR21 Aku akan membuka semua yang ada di monstrat Jadi AR1 sampai AR5 aku selesaiin prologue Kemudian aku lanjut quest quest kek ya Kemudian aku akan lanjut quest ember Nah itu sambil aku buka-bukain peti Dan explore-explore yang lain-lainnya ya Sambil menunggu semuanya buka Kemudian dilanjut nanti dengan Act 2-nya Tuh Itu baru bisa kebuka kan di ranking 10 Kayak gitu Nah sambil nunggu Untuk quest AR2-nya buka Aku akan main quest story-nya kayaknya nih Karena ini udah kebuka Gitu Terus kalian juga bisa mainin quest dunia Kalau misalnya kalian ada Jadi lumayan loh Kalian bisa dapet EXP dari situ Sambil nunggu untuk ngelanjutin quest archernya Setelah selesai quest archern Act 2 Kalian bisa lanjutin dengan main Temple of Falcon Yang kebuka di AR12 Kemudian Kalian bisa lanjut Sambil melakukan eksplorasi Ngumpulin Anemokulus Buka teleport Kemudian nilain world quest Mainin daily quest Terus setelah kalian AR15 Nanti kalian bisa mainin Quest story-nya Xiangling dan Lisa Setelah itu kalian bisa buka Domain Temple of Wolf Juga elemental trial di AR16 Kemudian setelah AR18 Kalian lanjut Act 3 Untuk buka weekly boss Tufalin Kemudian Temple of Lion Lanjut quest story di Luke Buka Eagle's Gate Trazor Kemudian baru deh Kalian pergi ke Liyue Nah Setelah kalian selesain Trazor tadi Kalian bisa berangkat ke Liyue Tapi di Liyue Di awal-awal ini Aku saranin Kalian ngelakuin eksplorasi dulu ya Jadi sambil kalian bukain Patung archernya Kalian bisa sambil ngumpulin Geokulus Sambil nunggu AR23 Untuk mainin quest Yang Arc Liyue Sambil nunggu-nunggu juga Kalian bisa bukain domain Yang bisa dibuka sesuai dengan AR kalian Yaitu di AR24 Nah nanti di AR25 Kalian harus ngikutin ascension quest Untuk naik ke level AR Kalau nggak nanti kalian akan stuck di level 25 Dan nggak bisa naik ke 26 Setelah kalian ascension quest Kalian baru bisa deh Naikin batas atas World level dan adventure ranking kalian Setelah itu kalian bisa main questnya Singkyu di AR26 Kemudian kalian main hangout quest Tapi dengan catatan ya Hangout quest ini Kalian maininnya Butuh kunci Dan untuk dapetin kunci ini Kalian harus mainin 8 commission Atau 2 hari daily quest Jadi untuk buka 1 karakter Kalian butuh 4 hari menunggu Atau selain hangout quest Kalian juga bisa Untuk mulai open dragon spine Tapi dengan catatan dari aku Kalau stamina nya udah lumayan cukup ya Paling nggak 170 deh Biar kalian nggak cepet mati Dragon spine Karena dragon spine ekstrim bro Terus di AR27 Kalian bisa buka domain yang baru Kemudian sambil nunggu AR29 Kalian bisa tetep explore Terus kalian lanjut Ke hangout quest Atau explore dragon spine lagi Atau buka domain Terus kalian bisa mainin Story nya clay Di AR32 Terus kemudian Jane di AR34 Kemudian di AR35 Kalian ascension quest Kemudian buka domain lagi Dan di AR35 Kalian baru deh main quest Setelah itu kalian balik ke monster Nah Kita lanjut Ke arc nya traveler nih Jadi setelah kalian AR36 Kalian baru bisa mainin ini Terus setelah itu Kalian lanjut dengan quest nya Fenty Quest nya Mona Lanjut deh Untuk mulai explore-explore yang lain Setelah kalian sampai di AR38 Setelah Mona ini Kalian terus sampai naikin Sampai kalian AR40 Yaitu dengan cara Bukain map Cari geokulus Explore dragon spine Kayak gitu Nah setelah kalian AR40 Kalian bisa ngumpulin EXP Dengan cara Bukain satu-satu story quest nya Mereka-mereka ini Shilsu one san Terus AR41 sampai AR45 Watashi wa Toshio Ara-ara Tentu saja harus menguli desu Nguli te nanda yo Nani yang harus dikuli Ara-ara Kalian tentu aja Bisa ngelakuin daily quest Dan ngabisin original resin harian kalian 160 original resin per hari Jangan pake fragile resin dulu ya Terus kalian bisa lawan normal boss Bisa lawan anemohipostasis Elektrohipostasis Kriohipostasis Giohipostasis Cryoregisven Pyroregisven Oceanid Asdaha Sama Magukengki Boss yang paling baru Terus kemudian Kalian juga bisa lawan weekly boss Kalian bisa lawan Andrius The Valin Childe Dan juga Asdaha Terus Jangan lupa ya Kalian Untuk Main di domain Nah domain ini Ada daily rotation nya Kalian bisa cek disini Jadi setiap Senin Kamis Selasa Jumat Rabu dan Sabtu Itu mereka bergantian Sedangkan di hari Minggu Semuanya akan buka Jadi kalian bisa farm Apapun kebutuhan material kalian Di hari Minggu Tapi untuk hari-hari tertentu Kalian harus pastiin ya Kalian lihat dead wall nya Untuk naikin Karakter talent kalian Dan juga naikin senjata-senjata kalian Aku punya dua pesan Pesan yang sebaiknya Nggak kalian lakukan Sebelum kalian AR45 Yang pertama Jangan masuk ke domain Artefax sebelum kalian AR45 Karena akan susah banget Untuk dapat Arte B5 Kalau belum AR45 Jadi jangan Abisin resource kalian Dengan sia-sia ya Mending kalian gunakan Untuk farm di domain Weapon Buku talent Atau material level up Karakter kalian Yang kedua Jangan pakai Fragilizing terlebih dahulu Karena Fragilizing ini Lebih susah didapatkan Dan kurang efisien Kalau dipakai Di bawah AR45 Setelah AR45 Baru deh Kalian pakai Untuk spam Arte B5 Terus kalian Bisa juga Manfaatin Adventure Rebook kalian Untuk Mendapatkan EXP tambahan Lumayan banget loh Bisa dapat Primo game juga Nah sekian dulu Video dari aku Semoga video ini Bisa membantu kalian ya Yang baru mulai Main Genshin Sampai jumpa Di video berikutnya Dadah 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 Terima kasih.